Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas water treatment plant atau instalasi pengolahan air. Nah di kesempatan kali ini saya akan memaparkan video beserta animasinya sehingga harapannya dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman. Sebagai mana yang telah kita ketahui bahwasannya, tahapan dari pengolahan air bersih terbagi menjadi tiga yaitu intake, water treatment plant sendiri, dan kemudian reservoir atau penyimpanan. Intake yaitu berperan sebagai bangunan penangkap air atau merupakan pintu masuk air sebelum kemudian diolah di dalam water treatment plant. Sebagai mana perannya, intake adalah sebagai gerbang pertama pintu masuknya air, yaitu berfungsi untuk menyaring benda-benda yang ikut tergenang dalam air, seperti daunan, ranting, botol bekas, dan plastik. Karena di dalam air masih terdapat partikel-partikel pengotor, ada koloid yang perlu diendapkan, maka selanjutnya perlu diproses dalam water treatment plant menggunakan beberapa proses. Di antaranya yaitu koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Dan yang terakhir masuk ke tahap ketiga yaitu reservoir atau penampungan sementara. Reservoir berfungsi sebagai penampungan sementara air bersih sebelum kemudian didistribusikan ke seluruh penjuru yang ada di dalam pabrik. Baik untuk air proses, untuk air minum, ataupun air pencucian, dan lain-lain sebagainya. Baik, mungkin akan lebih mudah untuk dipahami jika disajikan dengan video ya teman-teman. Dalam video kali ini, saya akan jabarkan bagaimana proses yang terjadi di dalam water treatment plant. Dimulai dari tahapan yang pertama yaitu pengadaan air. Umumnya, lingkungan industri itu akan mendekati sumber air, misalnya sungai. Nah, dengan ini harapannya kebutuhan akan bahan baku air tidak akan menjadi problem atau masalah karena dapat terpenuhi dengan mudah. Air dari sungai biasanya akan ditampung dalam kolam penampungan. Dalam hal ini bisa berupa waduk ataupun lagon. Tujuannya yaitu selain sebagai treatment awal, adanya kolam penampungan ini berfungsi untuk memastikan kuantitas atau jumlah air yang akan digunakan untuk proses atau kebutuhan-kebutuhan di dalam pabrik. Air ini seringkali disebut dengan air baku. Ketika memasuki lagon atau waduk, air akan melewati bar screen. Tujuannya adalah untuk menghilangkan otomir-lilis sampah-sampah yang terikut pada air seperti redaunan, ranting, botol bekas, plastik, dan lain-lain sebagainya. Tahapan selanjutnya yaitu water treatment plant. Dalam hal ini berlangsung dalam clarifier. Proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi terjadi di sini. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang koagulasi dan flokulasi. Dalam proses pengolahan air, koagulasi dan flokulasi adalah sangat penting. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi proses berjalannya koagulasi dan flokulasi itu dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita inginkan. Seperti pemilihan zat koagulan yang harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus. Antara lain, jumlah dan kualitas air yang akan diolah, kekeruhan, metode penyaringan, serta sistem pembungan lumpur endapan. Ada pun jenis koagulan antara lain yaitu Aluminium sulfat, ferrosulfat, polialuminium klorida, dan lain-lain. Baik, mari kita bahas tentang koagulasi dan flokulasi terlebih dahulu. Pada proses sedimentasi, terdapat padatan dan cairan yang terpisah. Akan tetapi, terdapat partikel-partikel padatan yang masih melayang di tengah dan tidak dapat mengendap. Artinya, perlu treatment khusus. Partikel tersebut dinamakan koloid. Ada yang berupa organik partikel seperti bakteri, dan juga ada yang berupa inorganik partikel seperti kley. Atau tanah liat. Seperti halnya medan magnet, bila kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka dia akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub utara bertemu dengan kutub selatan, maka dia akan saling tarik-menarik. Koloid memiliki kondisi yang stabil. Gaya tarik-menarik antar partikel sangatlah kecil, sedangkan gaya tolak-menolak besar. Nah, pada kondisi yang stabil ini, penggumpalan partikel tidak akan terjadi. Agar penggumpalan partikel terjadi, maka perlu adanya pengurangan potensial elektrostatis yang menyebabkan gaya tolak-menolak antar partikel tinggi. Nah, setelah adanya pengurangan potensial elektrostatis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antar partikel. Kegiatan tersebut disebut dengan destabilisasi. Adapun di tahap ini dilakukan dengan penambahan zat kimia berupa alum atau ferix, dan disertai dengan pengadukan cepat. Kemudian, proses inilah yang kita sebut dengan proses koagulasi. Flokulasi adalah proses fisika, di mana merupakan suatu kombinasi antara pencampuran dan pengadukan dengan penambahan flokulan, sehingga akan menghasilkan agregat, lalu mengendap. Proses flokulasi dalam pengolahan air bertujuan untuk mempercepat proses penggabungan flok-flok yang telah dibibitkan pada proses koagulasi. Partikel-partikel yang telah distabilkan selanjutnya saling bertumbuhkan, serta melakukan proses tarik-menarik dan membentuk flok yang ukurannya makin lama makin besar, serta mudah mengendap. Seperti yang terlihat pada gambar, dalam proses koagulasi dibutuhkan pengadukan yang sangat cepat, sehingga koagulan akan tersebar merata, dan sehingga destabilisasi partikel-partikel akan semakin cepat. Setelah adanya penyebaran koagulan, maka terjadilah proses koagulasi, di mana partikel akan saling mendekat satu sama lain, sehingga membentuk flok yang kecil. Setelah itu, barulah terjadi proses flokulasi. Dalam hal ini, untuk memaksimalkan proses flokulasi, maka juga dilakukan pengadukan dengan cara slow mixing atau pengadukan lambat. Ada pun proses selanjutnya, yaitu proses sedimentasi. Proses ini berlangsung secara berurutan dan kontinu, yang mana sering disebut dengan aselator proses. Dalam proses pengolahan air, ketikanya terjadi pada clarifier. Seperti yang sama-sama kita saksikan dalam video animasi, bahwasannya pada sebuah clarifier terdapat empat zona, yaitu Influen Zone, Settling Zone, Slut Zone, dan Effluen Zone. Zona Influen merupakan zona atau area umpan masuk, yaitu berupa air yang akan diproses di clarifier. Zona Settling merupakan area tempat pemisahan antara yang padat dengan yang cair. Zona Influen merupakan zona area air yang sudah bersih, yang kemudian akan disimpan pada reservoir tank. Dan yang terakhir yaitu zona sludge, yang merupakan area di mana partikel padatan telah terpisah. Padatan-padatan pada sludge zone ini kemudian akan di-blowdown, kemudian akan dialirkan ke tebak penambungan. Secara garis besar, proses yang terjadi di clarifier yaitu, umpan masuk melalui pipa inlet, yaitu berupa Mixed Liquid Suspended Solid, yang mana umpan ini sebelumnya telah ditambahkan dengan flow coolant. Umpan masuk dan melalui proses pengadukan, kemudian akan melalui tahap Settling, di mana dalam tahap ini terjadi proses pemisahan antara padatan dan cairan. Padatan berupa sludge yang terpisah, kemudian akan di-scrub menggunakan scraper, dan akan ditransfer ke bak penambungan. Kemudian dihasilkan juga air bersih pada zona effluent. Air bersih atau clarifier water ini kemudian akan ditransfer ke proses-proses selanjutnya, seperti reverse osmosis, sand filter, proses desinfeksi, dan lain-lain. Hingga kemudian dialirkan dan disimpan dalam reservoir tank, yang mana kemudian akan didistribusikan ke seluruh penjuru pabrik. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini, agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya.